Oke kita lanjutkan untuk aplikasi yang ketiga ya dari Dioda yaitu LogiGate tapi sebelum ke LogiGate kita lihat dulu reverse current protection atau proteksi arus terbalik jadi tadi kita sudah membahas itu ya pada video sebelumnya jadi reverse current protection itu memungkinkan arus hanya berjalan atau mengalir satu arah saja contohnya di sini ini yang plus ya power supply yang plus ini yang minus jadi arus hanya diperbolehkan untuk mengalir searah jarum jam saja jadi dari plus ke dioda ini fuse mengisi kapasitor selanjutnya ke rangkaian Anda negatif bagaimana jika arus itu mengalir berlawanan dengan jarum jam berarti yang plus kita kasih di bawah ini kedua ya ini kedua ini minus di atas jadi a pengennya arusnya mengalir berlawanan dengan jarum jam sini nah ini yang pertama tadi ya sekarang yang kedua arah arusnya kalau seperti ini maka akan di blok oleh dioda sehingga arus tidak tidak dapat ngalir tidak dapat mengalir jadi rangkaian Anda dalam hal ini aman tidak sampai rusak atau terbakar jadi seperti itu untuk reverse current protection saya ulangi sedikit ya selanjutnya LogiGate aplikasi di dioda yang ketiga LogiGate atau gerbang-gerbang logika yang pertama ini forget transistor kita lupakan dulu transistor untuk sementara jadi simple digital logik gates like n atau or jadi eh gerbang logika sederhana seperti gerbang logika n dan gerbang logika or dapat dibangun oleh beberapa dioda oleh dioda dioda atau beberapa dioda contohnya eh dua input or gate to input or gate dapat dibangun atau dapat dibuat dari dua dioda with shell cathode node dengan cara menyambungkan kaki cathodanya atau kaki yang negatif kita lihat di gambar langsung saja kita memiliki D1 dan D2 dioda 1 dan dioda 2 yang anoda yang plus ini yang plus ini sebagai input 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 A input B ini anggap saja input A ini input B selanjutnya eh ini tadi with share cathode jadi katodanya yang negatif yang negatif ini disambung dan dikasih resistor di sini 10k ya dikasih resistor dan digronkan untuk logika or itu kan apabila inputnya 0 0 maka outputnya 0 selain itu outputnya 1 jadi kalau inputnya seperti yang ada di animasi ini jadi inputnya ada AB ada output di sini ya jadi kalau kita punya input 1 1 outputnya 1 inputnya 1 0 outputnya 1 inputnya 0 1 outputnya 1 inputnya 0 0 maka outputnya 0 jadi seperti itu kan ya untuk logik gate yang or kita bahas or dulu jadi eh anggap saja logika 1 logik 1 ini kita kasih tegangan 5 volt lah 0 kalau logik 0 ya sama dengan 0 volt oke kita lihat pada saat inputnya yang A1 1 dalam hal ini 5 volt 5 volt untuk D1 dia forward kan ya forward D2 juga forward maka harus mengalir harus mengalir dan ini terparalel D1 dan D2 outputnya juga 5 volt kurang lebih 5 volt atau kalau diukur sebenarnya berarti 4,3 kurang lebih untuk dioda silikon jadi seperti itu selanjutnya ini outputnya 1 selanjutnya jika inputnya yang A1 yang B0 jadi 5 volt dan 0 volt maka outputnya sama dengan outputnya sama dengan 1 Anda lihat kita lanjutkan lagi untuk yang kedua kondisi kedua pada saat input yang A5 volt input yang A5 volt dan input yang B0 maka yang D1 ini forward maka tegangannya akan masuk sini dan yang D2 ini tidak pekerja kita lanjutkan lagi untuk yang A5 volt dalam hal ini off jadi outputnya yang keluar 5 volt untuk yang ketiga tinggal dibalik saja ya kebalikannya yang inputnya A0 volt yang B5 volt maka D2 akan aktif on nah dalam hal ini outputnya akan menjadi 5 volt juga kita anggap ideal dulu ya 5 volt bagaimana dengan D1 D1 akan off atau tidak pekerja jadi outputnya tetap 5 volt dan yang terakhir kondisinya yaitu input A0 volt input B juga 0 volt D1 dan D2 sama-sama tidak pekerja outputnya sama dengan 0 volt juga akan dia terhubung dengan ground langsung jadi dengan D2 dioda ini kita bisa membuat logika atau gerbang logika OR jadi tidak harus menggunakan transistor dan tegangannya tegangannya pun tidak harus 5 volt bisa juga 10 volt atau 12 volt atau lebih tergantung spesifikasi dari diodanya seperti apa selanjutnya ini logika N logika N sama dia menggunakan 2 dioda sama menggunakan 2 dioda N gate is constructed in similar manner jadi sama juga the anode of both diodes are connected together jadi anodanya sekarang anodanya yang terhubung dengan yang terhubung antara D1 dan D2 jadi dihubungkan atau disambungkan anodanya yang positif ya antara D1 dan D2 ini jadi 1 terus diberi pull up resistor 10 kilo ohm dan dihubungkan dengan 5 volt nah ini jika inputnya 5 volt ya 5 volt jika inputnya 10 volt ya 10 volt jadi seperti itu nah itu where the output of the circuit is located jadi dimana output dari rangkaian atau gate N ini terletak jadi gabungan antara anoda antara anodanya D1 dan D2 ini merupakan atau digunakan sebagai output nah sebelum ke halaman selanjutnya atau slide selanjutnya kita lihat dulu untuk logika N logika N ini kita punya input A ya ini anggap saja input A dan input B di rangkaiannya sudah ada A dan B kita punya A B dan ini output jika inputnya 1 1 maka outputnya 1 jika inputnya 1 0 maka outputnya 0 jika inputnya 0 1 maka outputnya 0 dan jika inputnya 0 0 outputnya juga 0 jadi seperti itu untuk true table atau tabel kebenaran dari logika N coba kita buktikan ya pada saat inputnya kita kasih ini dalam hal ini logic 1 tegangannya dibuat 5 volt karena mengikuti tegangan pull up ini ya logic 0 sama dengan sebelumnya yaitu 0 volt kita coba jika input A kita kasih 5 volt 5 volt input B juga 5 volt apa yang terjadi pada dioda 1 disini kan sudah ada tegangan 5 volt ya pull up di anodanya plusnya ada 5 volt di katodanya ada 5 volt maka dioda 1 dan dioda 2 akan off jadi tidak ada beda tegangan antara anoda dan katoda maka diodanya akan off atau tidak bekerja jadi seperti itu nah bagaimana dengan outputnya outputnya ya sesuai dengan pull upnya ini 1 output yang pertama 1 atau 5 volt sama terus bagaimana dengan jika A 5 volt A ini kemungkinan yang kedua 5 volt yang B 0 volt untuk D1 sama dengan sebelumnya D1 karena di anodanya D1 ini sudah 5 volt di katodanya 5 volt maka D1 off tidak kerja bagaimana dengan dengan D2 di D2 ini anodanya sudah 5 volt nah katodanya 0 maka arus akan mengalir nah arus mengalir harus mengalir maka outputnya berapa outputnya 0,7 atau kita anggap 0 jadi idealnya kalau kita anggap ideal ya 0 volt kalau real yaitu 0,7 atau logiknya kalau kita tulis logik ya 0 ya karena ada harus mengalir kesini D1 dan D2 dipararel terus karena di output ini tegangannya 5 volt disini ya di anodanya D2 5 volt dan di katodanya 0 volt ada arus mengalir nah maka tegangannya sama dengan tegangan dioda tegangan dioda berapa yaitu 0,7 atau kita buat logik 0 begitu juga kemungkinan yang ketiga ini 0 dan 1 sama cara kerjanya tinggal membalik saja antara D2 dan D1 di D1 ada arus mengalir D2 off tidak ada arus mengalir jadi outputnya sama dengan 0 atau 0,7 bagaimana jika inputnya 0,0 maka kedua-duanya D1 dan D2 akan dialiri arus titik output ini akan menghasilkan tegangan 0 atau 0,7 logiknya juga 0 jadi logik N atau gerbang logika N ini bisa kita buat dengan 2 dioda yang dirangkai sedemikian rupa seperti gambar yang ada di sebelah kiri kita lanjutkan untuk aplikasi yang keempat sebenarnya ini dipecah jadi dua ya yang pertama yaitu voltage spike suppression dan yang kedua itu flyback diode dioda flyback yang pertama dulu voltage spike suppression dioda dioda are very often used to limit potential damage jadi dioda sangat sering digunakan untuk membatasi atau mengurangi potensi kerusakan damage potensi kerusakan dari unexpected large spike in voltage dari spike yang besar yang tinggi yang tidak diharapkan ya dari dalam sebuah tegangan jadi anggap saja dari spike tegangan gitu aja nggak ada masalah jadi dioda ini sering sekali digunakan untuk mengurangi atau membatasi potensi kerusakan dari apa dari spike tegangan yang tinggi ini penjelasannya ada di poin yang kedua transient voltage suppression transient voltage suppression atau TVS diodes are specialty diode kind of light zener diode jadi transient voltage suppression ini penekanan tegangan transient atau spike tadi ya jadi menekan tegangan transient dioda dioda diodanya kita menggunakan dioda yang khusus ya di sini tidak dioda yang pn junction atau dioda 4001 4002 bukan itu yang kita gunakan tetapi yang kita gunakan adalah dioda zener nah dalam hal ini dioda zener untuk simbolnya seperti yang ada di bawah rangkaian ini ya ini dioda zener jadi yang kita gunakan contohnya adalah dioda zener untuk menekan tegangan transient tegangan transient digambarkan pada gambar yang sebelah kiri ini di sini ya ini tegangan transient yang naik secara cepat dan nilainya sangat tinggi current or voltage sumbu Y nya ini ya current or voltage nya sangat tinggi yang sumbu X nya ini waktu ya dalam satuan waktu yang sumbu Y nya ini arus atau tegangan kenapa digunakan apa itu dioda zener karena dia memiliki lowest breakdown voltage karena dia memiliki tegangan breakdown memang untuk untuk dioda zener ini daerah kerjanya adalah pada daerah reverse bukan daerah forward beda dengan dioda PN junction biasa nah sekitar dioda zener sering kali sekitar 20 volt jadi kenapa dioda zener digunakan karena dia memiliki tegangan breakdown yang kecil kisaran 20 volt terus selanjutnya but tetapi with very large power rating tetapi dioda zener ini memiliki eh daya yang besar jadi dayanya rating dayanya besar often in the range of kilowatt jadi sering kali dia memiliki range dayanya dalam satuan kilowatt besar ya besar sekali jadi dia memiliki tegangan breakdown yang kecil cenderung kecil tetapi dayanya besar dia desain to sun current jadi memang dioda ini dioda jener ini memang di desain untuk menekan atau mengurangi arus yang spike ini tadi mengurangi transien arus transien ini can absorb energi dan menyerap energi ketika tegangan melebihi tegangan breakdown jadi kalau tegangan transien ini melebihi tegangan breakdown maka tegangannya akan di cut gitu dipotong atau energinya juga akan diserap oleh dioda zener yang ada di rangkaian ini coba kita lihat pada saat inputnya terjadi transien setelah dia melewati dioda zener maka dia akan terpotong seperti ini begitu juga ini ini akan hilang nanti transien event ini jadi itu ya memang tujuannya untuk menekan arus dan menyerap energi pada saat terjadi tegangan transien yang melebihi tegangan breakdown nya tegangan breakdown dari zener biasanya di zener itu tertulis tegangan breakdown nya berapa tertulis di bodinya ada di situ jadi aman rangkaian anda aman tidak sampai kemasukan baik arus ataupun tegangan transien yang sangat tinggi tadi tadi oke selanjutnya adalah dioda flyback dioda ya sebelumnya kita sudah membahas voltage spike suppression atau menekan tegangan spike sekarang flyback dioda kalau yang sebelumnya kita menggunakan zener sekarang kita menggunakan dioda dioda biasa ya kalau yang sebelumnya kita menggunakan dioda zener sekarang kita menggunakan dioda biasa atau dioda PN junction itu sudah bisa sudah memungkinkan kita lihat di sini flyback diode do a similar job of suppressing voltage spike jadi dioda flyback ini pekerjaannya atau tugasnya sama yaitu spressing voltage spike yaitu menekan tegangan spike specifically khususnya those ini merujuk pada tegangan ya tegangan spike ya khususnya tegangan tegangan atau tegangan spike yang diakibatkan oleh beban-beban induktif atau komponen-komponen induktif contohnya motor di sini banyak lagi ya selain motor juga ada solenoid relay dan lain-lain ya nah itu beban-beban induktif jadi flyback ini digunakan dioda flyback ini digunakan pada beban-beban yang induktif di situ bisa kita lihat pada gambar di bawah ini ada simbolnya L ya dan R di sini jadi diodanya di mana diodanya ditepatkan di sepanjang beban induktif ini nah ini ini rangkaian persamaan ya kalau beban induktif atau komponen induktif itu persamanya ada L nya ada R nya tapi gak ada masalah anda tulis L saja juga gak ada masalah untuk sementara ini 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 when current through an inductor suddenly change jadi pada saat terjadi perubahan secara tiba-tiba perubahan arus secara tiba-tiba yang mengalir pada induktor maka tegangan spike is created maka tegangan spike akan terbentuk atau tercipta jadi kemungkinan nilainya besar sekali dan tegangannya negatif ya tegangannya negatif perlu diingat dulu ya pada saat membahas induktor ini ada hubungannya dengan beban induktif ini rumusnya tegangan yang diakibatkan atau dihasilkan oleh induktor hubungannya terhadap arus kan pasti dia nilainya minus atau berlawanan jadi VL sama dengan minus L minus L ini nilai induktornya berapa Henry ya minus L kali DI per DT DI per DT ini current change ya perubahan arusnya dalam satuan waktu jadi seperti itu jika tegangannya positif maka nilai arusnya negatif atau jika mohon maaf jika arusnya positif maka tegangannya pasti yang dihasilkan negatif jika arusnya negatif maka tegangannya positif jadi selalu berlawanan bisa kita lihat pada saat pembahasan induktor dulu ya pada saat arusnya naik di gambar itu ada arusnya naik maka tegangannya turun terdapat voltage spike di situ pada saat arusnya turun maka tegangannya naik jadi selalu berlawanan makanya ada tanda minus ini jadi seperti itu hasil tegangannya itu selalu berlawanan dengan arusnya a flyback diode jadi ini sudah terbentuk atau terbentuk ya atau tercipta tegangan spike a flyback diode placed across the inductive load jadi dioda flyback ini ditempatkan di sepanjang beban induktif motor contohnya ya ini motor ada contohnya motor di sini ya ini dioda flyback jadi seperti itu dia ditempatkan di sepanjang beban induktif will give that negative voltage signal a safe path to discharge nah akan menyediakan dioda ini akan menyediakan untuk tegangan spike tadi negative voltage signal itu tegangan spike tadi jalur yang aman jalur yang aman jalur yang aman bagi siapa jalur yang aman bagi rangkaian anda rangkaian yang lain anda mungkin contohnya di sini digambarkan switch ya saklar ini switch saklar nah tetapi sebenarnya pada aplikasi sebenarnya itu adalah dia berupa transistor jadi seperti itu baik di simulasi ini juga digambarkan saklar karena salah satu fungsi transistor itu bisa diaplikasikan sebagai saklar jadi seperti itu dia akan menyediakan atau memberikan jalur atau jalan yang aman bagi rangkaian anda untuk discharge kalau tiba-tiba discharge perlu diingat induktor ini pada saat dilewati arus maka dia akan menyimpan energi dalam bentuk medan magnet dan pada saat arusnya sudah tidak lewat lagi maka masih ada energi yang disimpan dalam bentuk medan magnet dan dilepaskan ini dalam bentuk arus ini ya mengalir muter-muter di sini ya apabila ada terjadi perubahan yang secara tiba-tiba itu maksudnya ada di sini tadi ya perubahan ya aslinya saklarnya tertutup arusnya dari baterai ini ya ngalir muter dia terjadi perubahan secara tiba-tiba saklarnya terbuka maka dia akan menghasilkan voltage spike voltage spike bagaimana menghandle voltage spike tersebut dengan cara memberikan dioda flyback di sini tujuannya untuk apa memberikan jalur atau ini ya jalur yang aman bagi rangkaian anda terutama switch di sini atau transistor dalam aplikasi nyatanya nanti transistor memberikan jalur yang aman bagi transistor anda jadi tegangan spike tadi bisa lama-lama akan hilang jadi di sini ada ada penjelasannya actually dia sebenarnya apa yang terjadi di situ looping over and over jadi di sini berupa arus ya dia akan muter terus menerus over and over through an inductor and diode jadi melewati induktor dan dioda muter di sini terus menerus until it eventually dies out sampai dia habis jadi arusnya sampai habis lama-kelamaan kan akan habis muter-muter-muter terus di sini akan habis nah ini di ilustrasikan pada simulasi di atas ya nah ini kita lihat dulu dari awal ini close arusnya muter di sini nah melewati beban induktif ini pada saat saya buka maka arusnya akan mengalir melewati dioda muter di sini aja sampai habis selesai diulangi lagi ini nah kita close arusnya mengalir melewati beban induktif dia menyimpan dalam bentuk medan magnet pada saat kita buka nah ini arusnya akan habis yang tersimpan pada indukter ini lewat dioda flyback nah jadi seperti itu ya nah ini aplikasi sebenarnya di sini jadi seperti itu cara kerja dioda flyback dia menyediakan jalur yang aman bagi rangkaian Anda terutama transistor Anda ya itu intinya itu dengan cara dia berputar-putar arusnya berputar-putar di sekitaran induktor dioda induktor dioda induktor dioda sampai habis jadi transistor Anda atau switch Anda tidak akan terpengaruh akan awet tidak mudah rusak nah ini selanjutnya ada quote yang cukup bagus ya dari Mahatma Gandhi masa depan tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini oke selanjutnya kita akan membahas tentang tipe-tipe dioda terima kasih banyak terima kasih terima kasih